Sekarang banyak layanan-layanan untuk testing dan pengobatan HIV. Di seluruh Indonesia itu ada sekitar 250, di Jakarta mungkin sudah lebih dari 25. Yang besar tentu di Rumah Sakit Cipto, Rumah Sakit Besar, dan lainnya di Sulianti dan juga di Rumah Sakit Dermais. Rumah Sakit Dermais melakukan testing untuk HIV sama dengan Rumah Sakit Cipto, biaya yang juga sama. Nah, tes untuk HIV itu sekitar 120 ribu. Dan tes itu sudah termasuk 4 macam pemiksaan. 3 untuk antibody dan 1 untuk antigen B24. Sehingga hasil dari tes itu bisa lebih diakini. Tentu kalau tes negatif, kita harus tetap memelihara kesehatan kita, memelihara gaya hidup kita, jangan sampai terinfeksi. Entah dengan menggunakan kondok, tidak menggunakan jarum secara bersama. Tetapi kalau positif, maka sekarang tersedia obat antiretroviral. Di Rumah Sakit Cipto ada, di Dermais juga ada. Dan obat antiretroviral tersebut, kita gunakan sesuai dengan pedoman WHO. Kalau sudah waktunya untuk menggunakan obat antiretroviral itu, kita gunakan obat antiretroviral lini 1. Hasilnya bagus sekali, karena dalam 6 bulan biasanya virusnya sudah tidak terdeteksi, dan kekembalan tubuhnya mulai naik menuju ke dolmal kembali. Sehingga yang bersangkutan bisa kerja atau bisa sekolah lagi. Tetapi yang paling penting dalam penggunaan obat antiretroviral ini adalah kepatuhan atau adherence. Harus minum obatnya pada waktunya, dengan dosis yang sesuai, dan tidak boleh sering lupa. Jadi utamakan agar obat ini bisa digunakan secara teratur, dan mereka yang menggunakan secara teratur biasanya akan merasakan manfaatnya. Beda layanan di Dermais dan di Rumah Sakit Cipto, mungkin harga kacis untuk berobat di Dermais agak lebih mahal sedikit, Rp25.000. Dan untuk dokternya Rp60.000, sedangkan di Rumah Sakit Cipto all in semuanya Rp60.000. Jadi beda sekitar Rp25.000. Layanan di Rumah Sakit Cipto pagi hari, tapi bagi mereka yang bekerja di Rumah Sakit Dermais, layanannya sore hari. Mulai dari pukul 4, kira-kira sampai pukul 7, sampai pukul 8 malam. Dan hari Sabtu, bagi mereka yang tidak bekerja hari Sabtu, disediakan layanan pada pagi hari dari pukul 9 sampai pukul 12. Rumah Sakit Dermais juga menyediakan obat antiretroviral buat rumah sakit-rumah sakit lain yang mau mempunyai. Jadi resep dari dokter rumah sakit swasta misalnya, itu bisa diambil di Rumah Sakit Cipto, tapi juga bisa diambil di Rumah Sakit Dermais. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.